Pemerintah Desa Marga Mukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat menggelar pelaksanaan vaksinasi bagi Pralansia yang diselenggarakan di Aula Kantor Desa Marga Mukti pada Kamis 24 Juni 2021. Sepertinya antusias masyarakat terhadap vaksinasi ini cukup tinggi, sehingga banyak di antara mereka yang rela antri untuk disuntik vaksin COVID-19. Sebelum memasuki ruangan medis, Pralansia juga mendapatkan pengarahan oleh petugas agar dapat mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak serta tidak berkerumun. Kepala Desa Marga Mukti Haji Odang Kusnadi mengatakan vaksinasi kali ini diberikan kepada warga Pralansia dengan sasaran usia 50 tahun ke atas. Menurutnya sekitar 200 orang warga Pralansia dan yang masih muda mendapatkan suntik vaksin COVID-19. Pada tahap pertama sekitar 50 orang dan pada tahap kedua sekitar 150 orang. Selain itu, antusias warga yang divaksin meningkat sehingga rasa takut warga untuk divaksin mulai berkurang. Tahap selanjutnya, pemerintah desa juga telah mendata warga sekitar 600 orang lebih yang akan divaksin. Vaksin hari ini sasarannya sekitar 200 orang. Jadi sekitar 150 untuk vaksin yang tahap kedua, 50 untuk vaksin yang tahap pertama. Memprioritaskan yang Pralansia dari 50 tahun ke atas, tapi itu juga ada yang lebih muda, yang sering bersinggungan dengan masyarakat. Alhamdulillah, desa Marga Mukti bisa dipasilitasi oleh Star Energi Geoterma. Ini yang kedua kalinya. Ini dipasilitasi selain dari tim dokter dan langsung dari alisan. Antusias warga setelah vaksin yang pertama, Alhamdulillah luar biasa. Jadi rasa takutnya sudah semakin berkurang. Bahkan untuk vaksin yang selanjutnya sudah ada daftaran sekitar 600 lebih untuk yang siap dipaksin. Dari Kabupaten Bandung, Asepte di HDAS TV mengabarkan.